Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya sedang memperbaiki Yamaha Mio Ini Mio Sporty Yang kendalanya Nah teman-teman bisa lihat Olinya bocor di area head ya Nah ini sebenarnya simple ya Untuk mengatasi kebocoran oli pada bagian area head Ini biasanya terjadi kebocoran di bagian sil tutup lap Ini sil tutup lapnya sudah saya lepas Dan sebagian sudah saya cungkil Dan untuk mengatasinya kita cukup mengganti kedua sil tutup lap Kedua sil tutup lap atas dan bawah ya Nah agar oli yang bocor ini bisa teratasi Memang sepele tapi kadang-kadang Bagi sebagian orang yang belum mengetahui penyakitnya ya Agak bingung ya kebocorannya dimana Dan disini saya share buat teman-teman yang belum tahu Dari mana sumber kebocorannya Tidak lain hanya ada kebocoran pada o-ring tutup lap Untuk kisaran harganya untuk yang lokal-lokal itu Yang KWKW itu kurang lebih 5.000 rupiah Harga o-ringnya 5.000 rupiah Jadi kalau untuk kedua tutup lap atas dan bawah itu Biayanya sekitar 10.000 rupiah Dan teman-teman bisa mengganti sendiri Cukup menggunakan kunci 24 kalau tidak salah ya Untuk membuka penutup bagian tutup lap Atau teman-teman bisa menggunakan kunci khusus Seperti pada video Nah kuncinya seperti itu Teman-teman bisa didapatkan di toko-toko spare part Atau di online shop Namanya ini kunci pembuka tutup lap ya Khusus ini kunci khusus untuk pembuka tutup lap Untuk yang kecilnya Untuk yang kecil untuk pembuka penutup lap Honda Dan yang besar untuk pembuka lap tutup lap Yamaha Nah disini kita menggunakan kunci yang ukuran yang besar Kalau sudah dibersihkan Setelah dipasangkan Lalu kita pasangkan kembali Tutup lapnya Kita pasangkan yang atas Boleh yang atas boleh yang bawah ya Kita pasangkan dan setelah ini akan saya bersihkan Akan saya cuci ya Biar enggak belepotan seperti ini Dan sampai disini dulu videonya Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati